Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Hadirin, hadirat kaum muslimin, muslimat Pemirsa maduti fi rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Pagi hari ini Allah SWT Kembali melimpahkan Ne'mat-ne'matnya Rahmatnya kepada kita semuanya Sehingga kita masih bisa Melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamruh Semoga Pertemuan kita pada pagi hari ini Diberkai oleh Allah SWT Masing-masing yang hadir Dalam majlis ini Mendapatkan pahala Dari Allah SWT Atas amal ini Nanti di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi Akum Makhluk yang paling mulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Para sahabatnya Keluarganya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau Ila yawmil qiyamah Mari kita ikhlaskan Niat kita masing-masing Kita hadir di tempat ini Semata-mata Lillahi ta'ala An Abi Bakrata Kala Sami'atu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yaqul Iza altaqal muslimani Bisayfihima Falqatil wal maktulu Pinnar Kultu Ya Rasulullah Hada al-qatilu Fama balu Al-maktuli Kala Innahu Kana harisan Ala Al-qatli sahibihi An Abi Bakrata Sangking Abi Bakrata Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yaqul Yaqul udawah Sopo Rasulullah Iza al-taqal Tutkala Ketemu Sopo Al-muslimani Wa muslim Loro Bisayfihima Kelawan Pedang Loro Al-muslimani Falqatilu Mangkau Tawih Wangkang Mateni Wal maktulu Lan Wangkang Ten Pateni Iku finnari Englalam Naroko Kultu Takkan Sopo Yang sun Ya Rasulullah Ya Rasulullah Hada al-qatil Utawi Iki Wangkang Mateni Kama Balu Mangkau Utawi Apa Iku Balul Maktuli Mangkau Iku Apa Balul Maktuli Utawi Kahanane Wangkang Ten Pateni Kala Dawa Sopo Gany Nabi Innahu Sat Temene Al-Maktul Iku Kana Ono Sopo Al-Maktul Iku Harisan Wangkang Nacjo Ala Qatli Sohibihi Wtau Wangkang Niat Ala Qatli Sohibihi Engatase Madani Koncone Al-Maktul Hadirin Rahimakumullah Diriwayatkan Dari Abi Bakrah Beliau Berkata Aku telah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ketika Dua orang Muslim Bertemu Dengan Pedangnya Masing-masing Maka Kemudian Terjadi Saling Bunuh Membunuh Di antara Keduanya Maka Orang Yang Membunuh Dan Orang Yang Dibunuh Itu Sama-sama Di Neraka Kemudian Aku Bertanya Abu Bakrah Wahai Rasulullah Hadal Katil Bagi Orang Yang Membunuh Ya Mereka Dia Di Neraka Fama Balul Maktul Bagaimana Dengan Orang Yang Dibunuh Kenapa Dia Juga Berada Di Neraka Rasulullah Menjawab Karena Orang Yang Dibunuh Itu Juga Berusaha Dia Sudah Berniat Dan Berusaha Untuk Membunuh Temannya Tetapi Ternyata Dia Kalah Dan Dia Yang Terbunuh Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Hadis Ini Menerangkan Kepada Kita Tentang Bunuh Membunuh Jadi Kita Di antara Sesama Muslim Kita Mengetahui Bahwa Membunuh Seorang Muslim Tanpa Hak Itu Adalah Dosa Yang Terbesar Setelah Kufur Atau Syirik Kufur Itu Dosa Terbesar Yang Apabila Seseorang Mati Dalam Keadaan Itu Allah Tidak Mengampuninya Baik Itu Kufur Yang Mengandung Unsur Ibadah Kepada Selain Allah Yang Disebut Dengan Kufur Syirik Atau Kufur Yang Tidak Mengandung Unsur Ibadah Kepada Selain Allah Yang Disebut Dengan Kufur Gairu Syirik Dua-duanya Adalah Dosa Terbesar Secara Mutlak Yang Apabila Seseorang Mati Dalam Keadaan Itu Allah Tidak Akan Pernah Mengampuninya Itu Sudah Sering Kita Tegaskan Dosa Terbesar Setelah Itu Adalah Membunuh Seorang Muslim Tanpa Hak Disini Dikatakan Apabila Ada Dua Orang Muslim Saling Bunuh Membunuh Dengan Senjatanya Masing-masing Dia Saling Bunuh Membunuh Kemudian Salah Satu Dari Keduanya Ini Sama-sama Muslim Salah Satu Dari Keduanya Itu Terbunuh Maka Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Bahwa Keduanya Itu Sama-sama Di Nurak Ini Pembunuhan Apa Yang dimaksud Disini Tidak Secara Mutlak Tidak Saling Berperang Diantara Sesama Muslim Tidak Diantara Saling Membunuh Diantara Kedua Muslim Itu Berlaku Hukum Bahwa Keduanya Dineraka Saling Membunuh Yang dimaksud Dalam Hadis Ini Adalah Saling Membunuh Li Ajlil Dunia Saling Membunuh Karena Urusan Dunia Saling Membunuh Li Ajlil Mal Karena Urusan Harta Karena Berebut Harta Misalnya Saling Bersaudara Berebut Apa Berebut Harta Warisan Orang Tuanya Kemudian Saling Bunuh Membunuh Diantara Keduanya Misalnya Sehingga Salah Satu Dari Keduanya Terbunuh Ini Namanya Saling Membunuh Li Ajlil Dunia Karena Urusan Harta Atau Li Ajlil Nisa Karena Rebutan Cewek Misalnya Kemudian Saling Bunuh Diantara Dua Orang Laki-laki Itu Kan Banyak Terjadi Bahkan Sering Terjadi Berita Yang Sekarang Viral Kan Juga Seperti Itu Awalnya Itu Adalah Karena Rebutan Apa Namanya Perempuan Saling Bunuh Membunuh Itu Berarti Dia Saling Membunuh Li Ajlil Dunia Karena Urusan Dunia Atau Li Ajlil Zaamah Seseorang Saling Membunuh Untuk Karena Berebut Kekuasaan Dia Dia Pengen Jadi Pemimpin Satu Dengan Yang Lain Kemudian Keduanya Saling Bunuh Membunuh Inilah Yang Dimaksud Dalam Hadis Ini Kalau Seseorang Saling Membunuh Itu Karena Dunia Maka Al-Qatil Wal-Maktul Sama-sama Di Neraka Artinya Keduanya Sama-sama Jatuh Kepada Dosa Besar Dan Dia Yastahikul Azab Nanti Di Akhirat Di Dalam Neraka Baik Yang Membunuh Maupun Yang Dibunuh Yang Membunuh Sudah Jelas Karena Dia Membunuh Yang Dibunuh Juga Di Neraka Karena Memang Yang Dibunuh Itu Karena Kalah Saja Karena Dia Kedauluan Kalah Kedaulan Apa Nanya Kepukul Seandainya Dia Yang Menang Dia Yang Membunuh Maktul Yang Dibunuh Itu Yang Membunuh Tapi Karena Dia Yang Kalah Sehingga Dia Yang Terbunuh Keduanya Sebenarnya Sudah Berhasrat Untuk Saling Membunuh Satu Dengan Yang Lainnya Maka Keduanya Itu Finna Bukan Hanya Al-Katil Bukan Hanya Yang Membunuh Tetapi Juga Yang Dibunuh Hadirin Yang Dirahmeti Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Ada Dua Orang Muslim Ata' Lebih Itu Saling Berperang Dan Saling Membunuh Bukan Liajli Dunia Bukan Karena Dunia Tetapi Liajli Din Karena Agama Dia Saling Membunuh Maka Tidak Masuk Dalam Hukum Ini Bahkan Orang Yang Memerangi Orang Lain Karena Agama Meskipun Orang Lain Itu Adalah Seorang Muslim Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Yang Dilakukan Oleh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq Radiyallahu Anhu Ketika Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wafat Ada Sebagian Para Sahabat Ketika Itu Yang Enggan Membayar Zakat Orang Orang Yang Enggan Membayar Zakat Ketika Itu Tidak Dikafirkan Oleh Sayyiduna Abu Bakr Karena Mereka Saat itu Mentawilkan Sebuah Ayat Al-Quran Tetapi Ta'wil Mereka Keliru Sehingga Menjadikan Mereka Itu Meyakini Bahwa Mengeluarkan Zakat Itu Tidak Wajib Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ayat Yang Mereka Jadikan Sebagai Landasan Itu Firman Allah Khud Min Amwalihim Sodaqotan Khud Itu Khitabnya Kepada Rasulullah Khud Ya Muhammad Wahai Muhammad Khud Min Amwalihim Sodaqotan Wahai Muhammad Ambillah Dari Harta Mereka Umat Islam Sebagai Zakat Sodaqot Maksudnya Adalah Zakat Nah Ketika Nabi Sudah Wafat Ini Menurut Penafsiran Mereka Pentakwilan Mereka Ketika Nabi Sudah Wafat Berarti Tidak Ada Orang Yang Berhak Untuk Mengambil Zakat Dari Mereka Maka Zakat Menjadi Tidak Wajib Bagi Mereka Sehingga Kemudian Mereka Meyakini Bahwa Zakat Itu Tidak Wajib Lagi Setelah Wafatnya Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Mereka Diminta Oleh Khalifah Sayyiduna Abu Bakar Untuk Membayar Zakat Mereka Enggan Dan Jumlahnya Bukan Hanya Satu Dua Banyak Sekali Orang Yang Enggan Membayar Zakat Tersebut Karena Mereka Meyakini Keyakinan Yang Salah Itu Atas Dasar Ta'wil Terhadap Sebuah Ayat Dan Ketika Itu Kewajiban Membayar Zakat Itu Belum Maklum Minad Dini Bid Darurah Sehingga Sayyiduna Abu Bakar Tidak Mengkafirkan Tapi Sayyiduna Abu Bakar Memerangi Mereka Sayyiduna Abu Bakar Memerangi Mereka Diperangi Diantara Mereka Terbunuh Dalam Peperangan Itu Berarti Terjadi Saling Bunuh Membunuh Diantara Sesama Muslim Disini Tidak Berlaku Al-Qatil Wal-Maktul Binar Al-Qatil Disini Sayyiduna Abu Bakar Dan Para sahabat Tentaranya Mereka Lahu Sawab Mereka Mendapatkan Pahala Sementara Apa namanya Mereka Para pembangkang Para pembangkang Membayar Zakat Mereka Yang Mendapatkan Dosa Karena Beliau Menjalankan Menjalankan Apa Apa namanya Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakatilul Lati Tabeghi Itu Perintah Allah Mereka Mereka Yang Membangkang Diperintahkan Untuk Diperangi Meskipun Mereka Adalah Orang-orang Islam Seperti Halnya Yang terjadi Pada masa Sayyiduna Ali Ibn Abi Ibn Abi Talib Rabiallahu Anhu Ada Sebagian Umat Islam Yang mereka Tidak Mau Membayat Nabi Orang-orang Yang ada Di Syam Ada Disana Muawiyah Bin Abi Sufyan Disana Ada Amru Bin Al-As Dan Sebagian Para sahabat Lain Mereka Tidak Mau Membayat Sayyiduna Ali Sayyiduna Ali Memerangi Mereka Ada Sebagian Yang Membatalkan Bayat Mereka Yang ada Di Hijjah Ada Di Antara Mereka Wali Besar Wal-Hah Ibn Ubaidillah Az-Zubar Ibrul Awam Tetapi Kemudian Keduanya Sudah Thabit Mereka Itu Telah Bertawbat Sebelum Wafatnya Karena Seorang Wali Tidak Maksum Dari Melakukan Dosa Termasuk Dosa Besar Tetapi Seorang Wali Itu Dia akan Telah Bertawbat Sebelum Wafatnya Itu Rumusnya Seperti Itu Wali Tidak Maksum Dari Melakukan Dosa Besar Bisa Jadi Seorang Wali Itu Jatuh Dalam Melakukan Dosa Besar Bahkan Sesaat Sebelum Wafatnya Seperti Yang Terjadi Pada Sahabat Az-Zubair Ibn Awam Dan Tolhah Ibn Ubaidillah Keduanya Bukan Wali Biasa Derajatnya Jauh Di atas Syahamad Al-Qadir Al-Jilani Jauh Di atas Syahamad Ar-Rifa'i Seorang Sahabi Al-Mubasharun Biljannah Sudah Dipastikan Masuknya Surka Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Main-main Derajatnya Sangat Tinggi Indallah Meskipun Demikian Ternyata Keduanya Juga Jatuh Dalam Dosa Hadirin Rahimakum Allah Selama Dia Bukan Para Nabi Maka Sangat Dimungkinkan Seseorang Itu Jatuh Kepada Dosa Itu Bukan Pembahasan Kita Tetapi Kita Ingin Menegaskan Bahwa Sayyiduna Talha Ibn Ubaidin Dan Az-Zubair Ibn Al-Awwam Keduanya Seorang Wali Besar Beliau Jatuh Dalam Maksiat Dan Telah Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Wafatnya Dan Mereka Adalah Ahlul Jannah Al-Minal Mubasyarin Biljannah Sayyiduna Ali Ibn Abi Talib Kemudian Memerangi Mereka Sayyiduna Ali Menjalankan Perintah Allah Faqatilu Lati Tabaghi Perangilah Mereka Yang Mereka Yang Buhat Yang Melakukan Tidak Taat Terhadap Khalifah Perangi Mereka Maka Sayyiduna Ali Dan Bala Tentaranya Lahum Sawab Mereka Mendapatkan Pahala Dan Mereka Yang Memerangi Sayyiduna Ali Kemudian Disitu Terpunuh Belum Bertawbat Maka Mereka Jatuh Pada Mereka Jatuh Pada Dosa Nanti Di akhirat Jika Allah Berkehendak Mengampuni Mereka Allah Mengampuninya Tetapi Jika Allah Tidak Mengampuni Mereka Maka Mereka Akan Mendapatkan Allah Tetapi Karena Mereka Muslim Mereka Tidak Akan Abadi Di Dalam Terangka Ini Tidak Berlaku Al-Qatil Wal-Maktul Finnar Demikian Juga Seseorang Yang Seseorang Yang Dia Terbunuh Karena Membela diri Karena Membela dirinya Atau Membela Harta Yang dimilikinya Bukan Berebut Harta Yang Tidak Jelas Seperti Yang Tadi Kita Jelaskan Tetapi Dia Dalam Rangka Ada Seorang Perampok Datang Misalnya Ingin Mengambil Hartanya Dan Ingin Membunuh Dia Kemudian Dia Pun Melawan Dalam Perlawanannya Itu Ternyata Dia Kalah Dan Terbunuh Di Sini Dia Tidak Dikatakan Finnar Tidak Dikatakan Dia Di Neraka Karena Dia Disini Dalam Hal Dalam Rangka Dia Berusaha Untuk Membela Diri Dan Harta Yang Menjadi Milik Dia Bukan Memperebutkan Kekuasaan Bukan Memperebutkan Tadi Apa Perempuan Yang Yang Ini Bukan Istrinya Bukan Anaknya Tetapi Perempuan Yang Di Apa Kekasih Misalnya Pacarnya Bukan Seperti Itu Tetapi Dalam Rangka Disini Membela Diri Membela Harta Yang Dimilikinya Membela Apa Namanya Diri Dia Nyawa Dia Maka Disini Juga Tidak Berlaku Al-maktul Finnar Al-qadil Finnar Tetapi Al-maktul Disini Tidak Jadi Hadirin Rahimakumullah Ini Pentingnya Kita Untuk Majih Al-qadil Wal-maktul Finnar Itu Berlaku Bagi Dua Atau Lebih Orang Islam Yang Saling Membunuh Li Ajlid Dunia Karena Urusan Dunia Karena Urusan Harta Karena Urusan Perempuan Karena Urusan Kekuasaan Pengen Saling Jadi Pemimpin Mereka Mereka Yang Saling Bunuh Karena Itu Al-qadil Wal-maktul Finnar Hadirin Rahimakumullah Kita Lanjutkan Kembali Pada Hadis Yang Berikutnya An Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Kala Wajda Wajda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Man Yakum Laylat Al-Qadri Imanan Wa Ahtisaban Gufir Lahu Ma Taqad Dama Min Zambih Man Uta Isabane Wang Iku Yakum Jumeneng Toat Jumeneng Ngelakoni Ketoatan Laylat Al-Qadri Eng Dalam Wa Mine Kader Imanan Krono Dasar Iman Wah Tisaban Lan Krono Dasar Nuprih Ganjaran Hufira Mongkoden Sepura Lahu Ket Wiman Ap Pemah Tuso Ap Mab Barang Takad Dama Kang Gus Lewat Ap Mab Min Zambih Sangking Tusone Men Diriwayat Dari Abi Hurairah Radiyallahu Ta'ala Adhu Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Ta'ala Wa Alayhi Wa Alihi Wassalam Beliau Berkata Bersabda Barang Siapa Yang Dia Itu Melakukan Ketoatan Ketoatan Di malam Qadr Pada saat Laylatul Qadr Atas dasar Iman Dan atas dasar Mencari Pahala Allah Artinya Ikhlas Karena Allah Maka Dosa-dosa Dia Yang Telah Lalu Itu Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di sini Tentang Hadis ini Menjelaskan Tentang Masalah Keutamaan Laylatul Qadr Jadi memang Dalam Hadis Muhtasar Ibn Abi Jamrah Ini tidak Disusun Berdasarkan Ba Sehingga Ganti Hadis Ganti Tema Ganti Hadis Ganti Tema Tentu Sesuai Dengan Apa Namanya Khidmah Yang Dipandang Oleh Muallif Tetapi Justru Ini Juga Apa Namanya Juga Mengasihkan Ketika Temanya Itu Berganti Ganti Itu Dalam Pembahasannya Juga Mengasihkan Tidak Membosankan Tidak Membosankan Kalau kemarin Bicara Jihad-jihad Berhari-hari Itu terkadang Terkadang Membuat Sebagian Itu Bosen Di satu Sisi Tetapi Di sisi Lain Membuat Pemahaman Kita utuh Terhadap Suatu Permasalahan Karena Disusun Berdasarkan Ba Jadi semuanya Ada Ada Sisi Kurang Dan Ada Sisi Kelebihan Kalau disusun Tidak Berdasarkan Bab Tetapi Berselang Seling Itu tema-temanya Berganti-ganti Dan membuat Kita itu Memiliki Semangat Yang beda Semangat Yang lebih Ketika-ketika Dalam Pembahasannya Tadi Bicara Tentang Hukum Saling Bunuh Membunuh Sesama Muslim Sekarang Kita Bicara Tentang Laylatul Qadr Di bulan Ramadan Hadirin Rahimahkumullah Laylatul Qadr Malam yang memiliki Keagungan Qadr itu artinya Keagungan Malam yang memiliki Keagungan yang luar biasa Karena Beribadah Di malam Qadr Atau Laylatul Qadr Itu Khairun Min Al-Fishahr Itu Lebih Baik Dari Beribadah Di malam Malam Yang Tidak ada Laylatul Qadr Selama Seribu Bulan Artinya Ini Sesuatu Hal Yang Luar biasa Yang setiap Muslim Pasti Mendambakan Untuk Bisa Mendapatkan Laylatul Qadr Tetapi Waktu Persis Laylatul Qadr Itu Dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pasti Bahwa Laylatul Qadr Itu Terjadi Pada Bulan Ramadan Itu Yang Pasti Karena Laylatul Qadr Itu Turun Di Malam Turunnya Al-Quran Inna Anzalnahu Fi Laylatil Qadr Sesungguhnya Kami Telah Menurunkan Al-Quran Artinya Allah Telah Menurunkan Al-Quran Dengan Memerintahkan Kepada Malaikat Jibril Pada Malam Laylatul Qadr Dan Turunnya Al-Quran Itu Di Bulan Ramadan Syahrul Ramadan Alladzi Unzila Fi Hil Quran Berarti Disini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Laylatul Qadr Itu Di Bulan Ramadan Hanya Saja Di Tanggal Berapa Laylatul Qadr Itu Terjadi Itu Dirahasiakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Manusia Telah Berusaha Untuk Mendapatkan Laylatul Qadr Sejak Awal Ramadan Apabila Diberitahukan Laylatul Qadr Itu Misalnya Tanggal 21 Atau Tanggal 20 Misalnya Atau Tanggal 25 Maka Seseorang Hanya Akan Berbuat Toat Di Malam Itu Saja Karena Tahunya Oh Laylatul Qadr Malam Ini Maka Malam Ini Rajin Berbuat Ketoatan Malam Sebelumnya Enggak Malam Setelahnya Enggak Kalau Itu Diberitahukan Hikmah Tidak Diberitahukan Dari Awal Ramadan Itu Seseorang Akan Sudah Mulai Atau Sudah Setat Untuk Berbuat Kebaikan Sebanyak Banyaknya Karena Dimungkinkan Laylatul Qadr Terjadi Pada Tanggal 1 Ramadan Bisa Jadi Tanggal 5 Ramadan Bisa Jadi Tanggal 10 Ramadan Bisa Jadi Tanggal 17 Ramadan Bisa Jadi Tanggal 20 Ramadan Bisa Jadi Tanggal 25 29 Ramadan Bisa Di Awal Ramadan Bisa Di Tengah Ramadan Bisa Di Akhir Ramadan Karena Laylatul Qadr Terjadi Di Satu Malam Di Bulan Ramadan Meskipun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Carilah Carilah Iltamisuha Fil Ashril Awakhir Min Ramadan Carilah Laylatul Qadr Itu Di 10 Terakhir Bulan Ramadan Ini Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Kebanyakan Laylatul Qadr Terjadi Di 10 Terakhir Dari Bulan Ramadan Tidak Kepastian Dia terjadi Di 10 Terakhir Tetapi Kebanyakan Yang paling Sering Laylatul Qadr Itu Terjadi Di 10 Terakhir Bulan Ramadan Dan Lebih sering lagi Di malam Malam Ganjil Di 10 Terakhir Bulan Ramadan Sedangkan Sebagian Ulama Mengatakan Ada Yang Di Malam 27 Malam 25 Malam 23 Itu Semuanya Adalah Berdasarkan Pengalaman Dari Para Wali Para Ulama Yang Menyaksikan Laylatul Qadr Hadirin Rahimakumullah Seseorang Yang Dia Melihat Tanda-tanda Laylatul Qadr Misalnya Dia melihat Para Malaikat Yang Turun Ke Bumi Memenuhi Bumi Dia melihat Wujud Asli Dari Para Malaikat Atau Dia Misalnya Melihat Suara Tasbih Para Malaikat Yang Turun Ke Bumi Mendengar Atau Dia melihat Pohon Pohonan Di Luar Bada Rukuk Dan Sujud Dalam Pandaman Dia Atau Dia melihat Cahaya Yang Sangat Terang Yang Bukan Cahaya Lampu Bukan Cahaya Bulan Bukan Cahaya Matahari Maka Dia Berarti Jika Mendapati Tanda-tanda Itu Salah Satunya Maka Berarti Dia Mendapatkan Laylatul Qadr Jika Dia Melihatnya Dalam Keadaan Jagah Tidak Dalam Keadaan Tidur Maka Dia Mendapatkan Laylatul Qadr Di Tingkat Yang Tertinggi Jika Dia Melihat Tanda Itu Dalam Keadaan Dia Sedang Tidur Maka Dia Mendapatkan Peringkat Yang Kedua Jika Seseorang Tidak Melihat Satu Tanda Pun Dari Tanda-tanda Laylatul Qadr Yang Tadi Kita Sebut Tidak Melihatnya Dalam Keadaan Jagah Dan Juga Tidak Melihatnya Dalam Keadaan Tidur Tetapi Kebetulan Di malam Itu Dia Melakukan Berbagai Macam Amal Kebaikan Dia Solat Dia Solat Malam Dia Membaca Al-Quran Dia Bersodaqah Dan Sebagainya Di malam Itu Karena Laylatul Qadr Terjadi Sepanjang Malam Dari Maghrib Sampai Subuh Bukan Hanya Sepertika Malam Terakhir Namanya Laylah Malam Itu Dari Maghrib Sampai Tulu'ul Fajr Salam Munhiyah Hatta Matula'il Fajr Hadirin Rahimankum Allah Kalau Seseorang Melakukan Keto'atan Di sepanjang Malam Itu Rasulullah Mengatakan Atas Dasar Iman Akidah Ahli Sunnah Waljama'ah Wah Tisaban Dan Dia Melakukan Keto'atan Itu Ikhlas Karena Allah Untuk Mencari Pahala Allah Akar Mendapatkan Pahala Allah Ikhtisaban Itu Artinya Tolabul Ajar Maka Keliru Jika Ada Seseorang Mengatakan Tidak Boleh Salat Mencari Pahala Tidak Boleh Baca Quran Cari Pahala Dia Mengatakan Seperti Itu Itu Tidak Benar Kenapa Rasulullah Mengatakan Wah Tisaban Wah Tisaban Artinya Tolabul Ajar Mencari Pahala Allah Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalian Bisa Cek Apa Makna Ikhtisaban Dalam Kitab-Kitab Para Ulama Artinya Adalah Tolaban Lila Ajri Karena Mencari Pahala Allah Artinya Itu Adalah Ikhlas Seseorang Melakukan Ketoatan Ketoatan Di malam Laylatul Qadr Dasarnya Adalah Iman Yang Benar Dasarnya Adalah Ikhlas Karena Allah Mencari Pahala Allah Maka Dosa Dosanya Yang Telah Lalu Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Zahir Dari Hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Dosa Dosa Yang Diampuni Oleh Allah Itu Semua Dosa Baik Dosa Dosa Kecil Maupun Dosa Dosa Besar Zahir Beliau mengatakan Seperti Itu Tetapi Para Ulama Para Ulama Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Artinya Ada pendapat Yang Mengatakan Kecil Besar Diampuni Tetapi Para Ulama Yang Lainnya Seperti Al-Imam An-Nawawi Beliau Mengatakan Bahwasannya Yang Dimaksud Dengan Dosa Disini Adalah Dosa Dosa Kecil Dosa Dosa Kecil Bahwa Semua Dosa Kecil Yang Telah Dilakukannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mengampuninya Dan Sedangkan Dosa Besar Itu Akan Diringankan Jadi Allah Yaghfiru As-Saghair Jami'aha Semua Dosa Kecil Allah Ampuni Dan Allah Yukhafif Al-Kabair Allah Meringankan Dosa-dosa Besar Yang telah Dilakukannya Itu Menurut Sebagian Ulama Maknanya Seperti itu Yang Kecil Semua Diampuni Yang Besar Itu Diringankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Makna Berbeda dengan Amalan Haji Kalau Amalan Haji Itu Salah Satu Maziyahnya Salah Satu Keistimewaannya Bahwa Ibadah Haji Itu Bisa Menghapus Semua Dosa Besar Dan Kecil Sehingga Dikatakan Di Dalam Hadis Itu Kayawma Waladad Su Ummuhu Seseorang Yang Dia Melakukan Haji Falam Yarfuth Walam Yafsuk Dalam Melaksanakan Haji Itu Dia Tidak Melakukan Hubungan Suami Istri Dan Dia Tidak Melakukan Dosa-dosa Besar Maka Maka Keluar Dari Dosa-dosanya Seperti Pada Hari Ibunya Melahirkan Dia Tidak Punya Dosa Sama 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 Man Haja Walam Yarfuth Walam Yafsuk Kharaja Min Zunubihi Kayawma Waladadzhu Umuhu Dalam Satu Riwayat Bunyinya Seperti Itu Jadi Bersih Dosanya Besar Kecil Semuanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maziyahnya Haji Berbuat Ta'ad Di malam Laylatul Qadr Itu Yang Diampuni Adalah Dosa Dosa Kecil Dan Dosa Dosa Yang Besar Diringankan Oleh Allah Itu Menurut Sebagian Ulama Meskipun Ada Juga Yang Mengatakan Dosa Besar Masuk Juga Diampuni Tapi Disini Ada Khilaf Dantara Para Ulama Tentang Dosa Besar Bahwa Dosa Kecil Diampuni Tidak Ada Khilaf Tetapi Tentang Dosa Besar Apakah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ada Khilaf Sebagian Ulama Mengatakan Diampuni Juga Sebagian Mengatakan Tidak Tidak Diantuni Sebagian Mengatakan Diringankan Dosa Dosanya Yang Besar Itu Diringankan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sama Seperti Hadis Yang Barang Siapa Yang Membaca Salawat Setelah Asar Habis Asar Di Hari Jumat Maka Diampuni Dosa Dosanya 80 Tahun Yang Dimaksud Adalah Dosa Dosa Kecil Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Satu Hadis Anabi Huray Radha Radhi Allah Ta'ala Anhu Beda Tema Lagi Kala Dawa Sapa Abu Huray Kala Wujdawah Sapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Inna Dina Sa'temani Akumo Iku Yusrun Kampang Walay Yushadda Lan Ora Bakal Walay Yushadda Lan Ora Bakal Ngepot Ngepot Sapa Wang Adina Adina Ing Akumo Sapa Ahad Dun Wang Swici Illa Gholab Bahu Kacoba Ngalah Hakkan Apa Akumo Ing Ahad Fasad Fasad Didu Fasad Didu Fasad Didu Mongka 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 Moderato Sapa Siro Kapeh Moderat Bukan Bahasa Kanan 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 Tidak Ekstrim Kiri Tetapi Dia Di Tengah Di Antara Dua Sisi Yang Ekstrim Itu Namanya Sadat Wakar Ribu Wakar Ribu Lan Apa Mareka Sapa Sera Kabeh Artinya Nanti Akan Kita Jelaskan Apa Yang Dimaksud Wakar Ribu Artinya Disini Dijelaskan Jika Kamu Tidak Bisa Melakukan Yang Lebih Sempurna Maka Lakukanlah Yang Mendekati Sempurna Itu Yang Dimaksud Wakar Ribu Mareka Sapa Siro Kabeh Marang Kang Luih Sempurna Dalam Bahasa Jawa Kalau Secara Tekstual Mareka Sapa Siro Kabeh Mendekatlah Kalian Artinya Wako Ribu Mareka Sapa Siro Kabeh Mareng Amalan Kang Luih Sempurna Wa Abashiru Lan Awe Kabar Siro Kabeh Kelawan Ganjaran Yang Atasi Amal Kang Amal Kang Istiqomah Wasta Ainu Lan Amreh Tulunga Sapa Siro Kabeh Bil Ghat Wati Kelawan Kelawan Isuk War Rauhati Lan Melaku Sa'us Sa'us Zuhur Wasya'i'an Lanswi'ci Wici Wasya'i'en Lanswi'ci Wici Minat Tuljati Sangkeng Melaku Ano Yang Akhir Wengi Hadirin Rahimahkumullah Diriwayatkan Dari Abi Hurairah Rabiallahu Ta'ala Anhu Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Agama itu Mudah Tidaklah Orang Yang Memberat Beratkan Dirinya Dalam Agama Kecuali Agama Akan Mengalahkan Fasad Didu Maka Kalian Itu Berbuatlah Bersikap Moderatlah Kalian Dan Mendekatlah Dalam Beramal Pada Perbuatan Yang Yang Paling Sempurna Wa'abashiru Dan Beriklah Kabar Dengan Pahala Bagi Yang Istiqamah Dalam Beramal Kebaikan Wasta'inu Dan Minta Tolonglah Kalian Dalam Berbuat Keistikamahan Dalam Ibadah Di Waktu Pagi Di Waktu Setelah Bergelincirnya Matahari Kebarat Yaitu Waktu Zuhur Setelah Zuhur Wasya'in Minat Tulijati Dan Sedikit Dari Waktu Apa tadi Tulijati Dari Waktu Akhir Malam Hadirin Rahimakumullah Hadis ini Yang pertama Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Agama Itu Mudah Agama Itu Mudah Ini Adalah Apa Namanya Karakteristik Dari Islam Semua Ajaran Islam Itu Mudah Tidak Ada Ajaran Islam Yang Berat Tidak Ada Ajaran Islam Yang Sulit Memang Benar Di Antara Sebagian Ibadah Yang Diwajibkan Itu Membutuhkan Sebuah Kemasyakohan Sesuatu Yang Terlihat Berat Seperti Kalau Kita Misalnya Menunaikan Haji Membutuhkan Kerja Keras Ketika Kita Tawaf Itu Butuh Tenaga Ketika Kita Sa'i Kita Membutuhkan Tenaga Yang Tidak Tidak Ringan Tetapi Pada Dasarnya Itu Adalah Mudah Dan Ringan Dalam Ayat Al-Quran Disebutkan Yuridullahu Bikum Yusrah Wala Yuridubikum Usrah Allah Menghendaki Kemudahan Bagi Kalian Dan Allah Tidak Menghendaki Sesuatu Yang Sulit Bagi Kalian Ajaran Ajaran Agama Menjadi Terasa Berat Bagi Seseorang Itu Karena Seseorang Kalah Dengan Hawa Nafsunya Kalah Dengan Hawa Nafsunya Karena Sesuatu Yang Sesuatu Yang Seseorang Kalah Dengan Hawa Nafsunya Sehingga Dia Tidak Memiliki Keinginan Untuk Melakukannya Maka Sesuatu Itu Menjadi Berat Kalau Saya Misalnya Minta Kepada Sobri Sobri Tolong Dihapus Bapan Tulis Kamu Tidak Menghendakinya Berat Atau Ringan Berat Kamu Bisa Bisa Menolak Bisa Berat Kenapa Karena Kamu Merasa Tidak Mau Hawa Nafsu Kamu Tidak Mau Menta Ati Saya Untuk Melaksanakan Perintah Itu Maka Menjadi Berat Bagi Kamu Kenapa Karena Hawa Nafsunya Tidak Menginginkan Tetapi Sebenarnya Menghapus Bapan Tulis Kalau Kita Pikirkan Itu Berat Atau Ringan Sangat Ringan Cuman Begini Saja Maju Sebentar Selesai Karena Bapan Tulisnya Bukan Sebesar Rumah Cuman Kecil Artinya Dia Butuh Waktu Setengah Satu Detik Sudah Selesai Sangat Ringan Tapi Menjadi Berat Bagi Orang Yang Tidak Mau Melakukannya Namanya Sangat 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 Ringan Dan Sangat Mudah Karena Allah Memberikan Waktu Kita Dalam Sehari Semalam Itu 24 jam Tapi Allah Mewajibkan Kita Melaksanakan Sholat Itu Hanya Lima Kali Sekali Sholat Hanya Butuh Waktu Kira-kira Lima Menit Atau Bahkan Kurang Kalau Lima Menit Kali Lima Itu Baru 25 Menit Tidak Sampai Setengah Jam Berarti Kalau Kita Buat Setengah Jam Misalnya 23 Jam Setengah Itu Kita Bisa Tidur Kita Bisa Jalan-jalan Kita Bisa Makan-makan Kita Bisa Layah-layah Bisa Santai Hanya Setengah Jam Tidak Sampai Itu Yang Kita Dituntut Untuk Sholat Berarti Sangat Ringat Sudah Seperti Itu Sholat Itu Tidak Diwajibkan Secara Langsung Langsung Bersamaan Dua Setengah Jam Sholat Kita Setengah Jam Tetapi Di Waktu-waktu Yang Terpisah-pisah Sekali Habis Tidur Sekali Di Tengah Hari Sekali Di Akhir Hari Dua Kali Di Awal Malam Kalau Kita Lihat Nggak Ada Satu Sholat Pun Itu Yang Mengganggu Aktivitas Kegiatan Harian Kita Nggak Ada Sholat Wajib Di Saat Kita Sedang Bekerja Di Sawah Atau Saat Kita Sedang Berata Kerja Di Kantor Nggak Ada Sholat Subuh Sudah Waktunya Kita Bangun Dari Tidur Sholat Zuhur Di Saat Kita Istirahat Siang Sholat Asar Di Saat Kita Istirahat Sore Sholat Maghrib Dan Isya Masih Di Awal Malam Bukan Di Tengah Malam Itu Mulai Masuknya Sebelum Kita Tidur Semuanya Nggak Ada Yang Mengganggu Aktivitas Kita Jadi Sudah Sebentar Kemudian Tempatnya Di Waktunya Itu Berbeda Beda Kemudian Waktunya Juga Nggak ada Yang Mengganggu Kegiatan Kita Artinya Dia Sangat Ringan Sekali Misalnya Mengeluarkan Zakat Mengeluarkan Zakat Ringan Sekali Orang Bertani Misalnya Bertani Dia Hanya Apa Namanya Menanam Asalnya Benihnya Hanya Beberapa Kilo Kemudian Dia Tancapkan Dia Tancapkan Kemudian Dia Tinggal Pulang Ke rumah Sesekali Ditengok Kalau Banyak Rumputnya Dicabuti Rumputnya Sesekali Saja Tetapi Siapa Yang Menumbuhkan Padi Itu Allah Yang Menumbuhkan Melalui Para Malekat Siapa Yang Membuat Padi Itu Beranak Yang Satu Kemudian Menjadi Buahnya Allah Yang Membuat Dia Beranak Setelah Itu Muncul Buahnya Siapa Yang Memunculkan Buahnya Allah Yang Asalnya Beberapa Kilo Menjadi Beberapa Ton Dia Cuman Menanamnya Kemudian Ditinggal Tidur Kalau Malam Juga Tidak Dijaga Ditinggal Tidur Di rumah Sesekali Ditingok Saja Tetapi Yang Asalnya Beberapa Kilo Menjadi Beberapa Ton Bukan Dia Yang Menjadikan Dia Berbuah Bukan Dia Yang Menjadikan Dia Tumbuh Setelah Panen Cuman Cuman Diminta 5% Atau 10% Tergantung Pengairannya Sedikit Apa Banyak 5% Sangat Sedikit Bukan Separuh Diminta Bukan 50% Separuh Diminta Enggak Bukan Seperempat Diminta Enggak Bukan 20% Bukan 15% Hanya Cuman 5% Atau 10% Sesuai Dengan Pengairannya Pakai Irigasi Atau Tadah Hujan Itu saja Artinya Sangat Ringan Sekali Berpuasa Cuman Satu Bulan Dalam Satu Tahun Padahal Dalam Satu Tahun Ada 12 Bulan Berarti Yang 11 Bulan Makan Kamu Sepuasnya Enggak Masalah Di Siang Hari Puasa Hanya Wajib Satu Bulan Itu Pun Cuman Siang Saja Malam Bebas Mau Makan Bebas Maksudnya Bebas Tetap Terkendali Makan Yang Halal Dan Seterusnya Tetapi Malam Boleh Untuk Makan Minum Melakukan Hubungan Suami Istri Hanya Siang Dari Mulai Subuh Sampai Maghrib Itu pun Sebagian Kita Cuman Membalik Makan Saja Makannya Tetap Dua Kali Atau Bahkan Ada Yang Tiga Kali Atau Bahkan Ada Yang Malah Puasa Makannya Lebih Banyak Ketika Ramadan Itu Makannya Lebih Banyak Habis Ramadan Badannya Tambah Gemuk Bukan Tambah Kurus Ada Yang Seperti Itu Buktinya Apa Rumah Rumah Makan Di Bulan Ramadan Justru Tambah Tambah Laris Bukan Tambah Tidak Laris Ini Apa Kenyataannya Seperti Itu Artinya Hanya Untuk Menggambarkan Ini Mudah Agama Ini Mudah Belajar Ilmu Agama Ilmu Agama Itu Banyak Sekali Luas Banyak Kalau Kita Belajari Dari Mulai Andaikan Kita Belajar Ilmu Agama Sejak Lahir Langsung Mondok Sampai Umur 100 Tahun 200 Tahun Itu Mondok Terus Nggak Ngapa Ngapain Selain Belajar Ilmu Agama Nggak Habis Dituntut Tapi Apakah Semua Ilmu Agama Wajib Dibajari Oleh Setiap Muslim Hanya Sedikit Syai Sedikit Sekali Dari Ilmu Agama Yang Wajib Dibajari Seandainya Kamu Orang Yang Cerdas Balang Belajar Satu Bulan Selesai Jatuh Bulan Selesai Habis Itu Kamu Pengen Jadi Polisi Kamu Ingin Jadi Dokter Kamu Ingin Jadi Pilot Biasanya Kamu Ingin Jadi Seorang Pegawai Dan Sebagainya Silahkan Tapi Ilmuddin Harus Dipahami Dan Itu Jumlahnya Sedikit Kenapa Karena Agama Itu Mudah Agama Itu Tidak Sulit Maka Jangan Dipersulit Jangan Mempersulit Agama Sendiri Sebagian Orang Mempersulit Diri Dengan Melakukan Apa Yang Menjadikan Yang Sunnah Seolah-olah Wajib Sehingga Dia Melakukan Perkara Yang Sunnah Secara Berlebihan Sehingga Kemudian Yang Wajib Justru Terabaikan Kalau Malam Sholat Sunnah Tidak Berhenti 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 Ketika Subuh Dia Ngantuk Tidak Sholat Subuh Ada Yang Seperti Itu Juga Ada Dia Puasa Terus Menerus Tidak Pernah Tidak Puasa Sampai Lemes Ngapal Pelajaran Pun Dia Tidak Kuat Mengapal Pelajaran Lemes Padanya Mau Masuk Kelas Lemes Alasannya Apa Berpuasa Boleh Kita Memperbanyak Amalan Sunnah Tetapi Jangan Sampai Membuat Kita Kemudian Menjadi Jenuh Membuat Kita Menjadi Lemah Dalam Melakukan Kewajiban Sesuatu Yang Baik Apabila Kita Melakukan Kepoatan Baik Itu Yang Wajib Atau Yang Sunnah Tetapi Yang Wajib Harus Lebih Diutamakan Sunnah Kita Tempatkan Sebagai Hal Yang Sunnah Jangan Kita Menempatkan Yang Sunnah Sebagai Hal Yang Memperberat Diri Sendiri Yang Kemudian Menjadikan Kita Itu Melakukan Hal-Hal Yang Wajib Itu Yang Dimaksud Dengan Agama Akan Mengalahkan Dih Itu Seperti Yang Terakhir Kita Jelaskan Insyaallah Besok Akan Kita Lanjutkan Ini Belum Selesai Penjelasan Tentang Hadis Ini Tetapi Waktu Sudah Habis Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Barakallahu Fikun Wallahu Muafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha Illallah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Sallim Rabbi Sallim Wa Alihi Alihi Wa Alihi Alihi selamat menikmati